Hasil akhir penghitungan suara adalah Seri Sultan dengan jumlah suara 3 Uret Sumuarjo dengan jumlah suara 21 Sudirman Tuh! Maaf saya terlambat Penghitungan suara ini belum selesai Semua suara sudah habis dihitung Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam suara Tapi saya membawa 6 mandat Dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumater Semua sepakat untuk memilih Sudirman Tuan Perdana Menteri Bagaimana dengan terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR? Dia itu dulunya peta Peta itu bentukan Jepang Semua kolaborator Jepang harus disingkirkan Saya khawatir Negara ini akan menjadi negara fasis Jepang Merdeka 100%! Pemikiran Tuhan tentang kemerdekaan yang 100% Memang sudah tidak bisa ditawar lagi Saya sangat setuju Tuhan Betul itu Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi Kalau kita terus-menerus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing Lembeknya Perdana Menteri Sahir Itu sangat merugikan kita Yang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan ini Jadi diplomasi-diplomasi dilakukan itu Malah membuat kemunduran Namun Jika saya harus melawan pemerintah Saya tidak sepakat Tuhan Mungkin cara kita berbeda Saya tentara Saya membela pemerintah Untuk merdeka 100% Jika Tuhan Malaka mempunyai cara lain Silahkan Terima kasih Tadkala negara Indonesia merdeka Jika didirikan rata-rata orang Yang mengemudikannya Adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang Hal ini menjadi halangan Untuk membersihkan masyarakat kita Dari penyakit Jepang Yang berbahaya Untuk jiwa pemuda kita itu Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah Saya tak segan-segan Akan mengambil alih kebijakan sendiri Jadi Apa kita akan mendukung Perjuangannya Tan Malaka? Tan Malaka terlalu radikal Kita harus perlahan-perlahan Dan kita tetap berjuang Sebagaimana kewajiban tentara sejati Tidak menjadi alat politik Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa datang kemari? Boleh saya lihat surat-suratnya? Perdana Menteri akan kami bawa Ini urusan sangat mendesak Tunggu dulu Apa Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman Tahu akan hal ini? Lebih baik Bapak-bapak menghadap atasan dulu Lapor padi Ada apa, Gus? Sertan Sahrir dan pecepat-pecepat tinggi lainnya Diculik tadi malam di Solo Saudara saksi Sangat tidak mungkin Regu penculik Perdana Menteri Sahrir ini bergerak Tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar Penculikan ini adalah awal Dari Peristiwa Rencana Besar Budeta 3 Juli 1966 Dimana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat Memaksa kemerhentian Kabinet Sahrir Selama saya menjadi tentara Apalagi terpilih Menjadi Panglima Besar Kesetiaan saya sebagai Panglima Besar Dan pasukannya Adalah kesetiaan mutlak Bagi pemerintahan Soekarno-Hatta Tentara kita belum padu Sungguhpun diantara mereka ada yang menyimpang Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah Rihal maklumat Pembubaran Kabinet Sahrir Itu sama saja menyalahgunakan Wewenang sebagai Panglima Besar Dan itu tidak pernah terbesit sedikitpun di kepala saya Untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah Halo Halo Brock Ini Sujono Pak Yusuf Bruno di Puro baru saja datang Ia ambil surat dari Reswek Isi surat itu adalah pemberkalan perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948 Pukul 12 malam tepat Kemungkinan besar Mereka akan segera menyerang Jogja Saya sudah minta Pak Yusuf Untuk segera kirim telegram pada Bung Hatta di Jogja Tentang isi surat ini Bro Semoga raya Jogja Halo 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 Bung Bagaimana Bung? Bisa? Bung Bagaimana? Bisa? Bapaknya saluran komunikasi ke Jogja Baik telepon maupun telegram terputus Pak Mr. Yusuf, do you know what time it is? Mr. Cohen This can't be right It's outrageous We only have two hours left to tell Jogja about this Let's just hope the US Air Force can fly to Jogja tonight Good evening, can I help you sir? We need to leave for Jogja right now Yes sir, let me get clearance first Control tower, can I get clearance for tonight? Negative, the airport is closed, no clearance for tonight, I repeat, no clearance for tonight Copy Copy Where is Alink Sherman? Mr. Sherman Mr. Sherman, you are holding Hata's letter back on purpose You don't have proof, Mr. Cochran The Republic cannot respond to a cancellation of the ceasefire on such short notice Wake up, Mr. Cochran This is the East Indies It will always belong to the Dutch You wake up, Sherman The whole world is changing We've won this war The Dutch don't need Hiroshima to win this war The Dutch don't need 가져 пожалуйста, but just sitting there Let's've seen that Where is Alink ? This is one of those palabras stories come to Jogja Put up 邃 I'm I'm Hello 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 Let's see I'm 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 selamat menikmati 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 Jadikan ini perang kerilya semesta Jadikan ini Kita main dia Cepat, ayo pak, ayo pak Cepat, ayo pak Cepat Mas, mas cari kita mau kemana mas Kita akan bergerilya, ayo pak Cepat Cepat Sekiranya Mereka Saya nak jalan Mereka Silahkan, Jenderal. Selamat datang, Jenderal, di Desa Kretek, Jenderal. Peripun kepada puji, saya. Munggu, Jenderal, munggu. Lapor Jenderal, baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Pak, ini saya membawa dana taktis yang tertinggal di markas. Tolong berikan kepada Noli, biar dia yang mengurus semuanya. Baik, Pak. Saya mau nge-telepon, sudah pulih. Halo, yes? Oh, sudah sampai, oke. Secepatnya siarkan kondisi Jogja semakin kacau. Bagaimana, Prof? Sudah, berita kawat kita sudah sampai di India. Paling tidak, hanya itu yang bisa kita lakukan. Menyiarkan lewat radio India. Tuan, Tuan, semua kami tangan. Pengerimpan Republik sudah di dana. Tuan sekarang dalam penahanan kerajaan Belanda. Tangan. Siap. Tuan sekarang dalam penahanan kerajaan Belanda. Aan Gerozat. Tuan sekarang dalam penahanan kerajaan. Tuan dipert Niemand weet waarheen. Het is zeer gevaarlijk als we hem niet gevangen nemen. Pa. Ja. Po. Terima kasih atas ambutan nya. Ja. Saya permisi ke dalam. Oli. Tandu ini untuk siapa? Tandu itu untuk jenderal. Ya masa untuk saya? Saya tidak mau diperlakukan seperti raja Noli. Jenderal. Dalam keadaan darurat perang seperti ini. Siapa pun wajib untuk menjaga jenderal. Lagi pula ini tandunya bukan untuk tandu raja. Tapi untuk tandu orang sakit. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilia yang luas. Dukungan rakyat. Merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda. Yang hanya mengandalkan senjata belaka. Tidak. 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 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, 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 Tidak. kemampuan kamu apa Nek mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer repoti kalau ikut nanti cuma jadi beban karsani siap kamu mau capek mau kedinginan sakit bahkan mati karsani siap kamu siap general bagus-bagus kalau kamu punya tekad Harunele Iya aku gua C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Imi T- Ratu Siap Apa jenengmu? Siap, peco Ratu, peco Sudah berkeluar kah? Siap, sudah Berapa anakmu? Siap, jual Kamu rindu tidak sama keluar kamu? Siap Siap, peco Siap, rindu Bagus Saya juga Rizmo Siap Kamu itu mikirin opo Tidak Masukkan Masuk semua Masuk semua Semuanya berlindung Masuk semua Tidak Jangan sudah aman Cidak Cidak Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Siap, Tidak! Noli... Ini ada bekal dari Ibu untuk perjuangan kita. Siap. Melihat pergerakan pasukan Infanteri Panbek, saya pikir ke diri aman. Lalu kita bisa merapat ke pos Kolonel Sungkono. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jendral. Pak E. Oke, Pak. Monggo. Apa boleh? Kami menginap di sini. Semoga tidak akan ada pembuatan yang berarti. Monggo. Matur suun, Pak E. Kalau begitu, Jendral, izinkan saya dan pasukan pergi ke Placi Mantoro... ...untuk mencari bantuan dan menuju ke diri. Pak E. Hati-hati. Siap, Pak D. Geraal Spoor wil dat wij zo spoedig mogelijk Soederman opsporen. Het zou een schande zijn als we hem niet kunnen vangen. De Nederlandse kranten hebben tevens al bericht... ...dat Soederman reeds is gevangen genomen. Volgens de lokale bevolking en de geheimdienst... ...bevindt Soederman zich in de omgeving van Wonosari. Hij zal niet ver zijn van Wonosari, Kolonel. Mijn peloton zal hem binnen enkele dagen in de kraag grijpen. Vind hem zo spoedig mogelijk. Ah, daar zou je hem hebben. Selamat siya. Benar het al, Britannia? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Bedankan, Pak. Beroe, wouw! Wow... Waaaah, wouw... ...tangacig, we! Meneer, waaah! ini saya batu itu Emang kamu nyolong di mana? Gue di, kalau dulu dulu pokok kaya. Sing, nih. Bungi gunungnya, loh. Duh, mojian. Oh, rancar, masih berita maaf nih, Kak. Baik, lapor. Kapan, Pak Bis? Karsani mencuri dokar dari markas Belanda. Sepertinya dekat. Lapor, General. Karsani mencuri dokar di markas Belanda. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Baik, General. Terima kasih telah menonton. Turunkan senjata kalian! Kalian sudah kami kepung. Siapa kalian? Kami tentara kiplik. Kami hanya menjalankan tugas membawa seorang tawanan penting. izinkan kami lewat. Jangan bohong! Wilayah ini telah kami kuasai. Batalion 102. Periksa! Lekang! Barang! Pak! Hai! Loh Mahé! Kami penutank! Chiang! Kuвет! Gayang! Kami penutankan! M bagap! selamat menikmati jenderal maafkan saya jenderal saya tidak tahu sebelumnya kalau bapak adalah jenderal sudirman tidak perlu minta maaf ananda justru kalian membuktikan dalam keadaan genting kalian tetap waspada ananda siop jenderal saya ingin melanjutkan perjalanan menuju markas kolonel sungkono silahkan lanjutkan perjalanan jenderal buka jalan selamat menikmati pak de langsung saja istirahat perjalanan semalaman ini pasti sangat melelahkan mas 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 tolong bayaran tangan aneh mas 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 siapa mereka itu pui aku nih tentara tapi malah ngerampok bikin susah orang kecil seperti saya pak saya bayarkan apa yang mereka makan yuk terima matulun matulun sangat pak sepertinya akadiri sudah tidak aman lagi bu e sebaiknya sekarang mau usah dari sini yuk iya iya pak matulun pak iya pak 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 tunggu pak sudah mau tutup pak gak usah takut saya mau beli sabun baju atau kok soblong ada ada tapi bapak tunggu dulu disini saya ambilkan di belakang saya takut tentara-tentara itu datang lagi ini barangnya semua dua puluh lima rupiah dua puluh lima rupiah iya 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 terima kasih siapa mereka itu pak mereka itu tentara-tentara komunis dan saya dengar punya presiden sendiri tapi saya enggak tahu sepertinya kediri sudah tidak aman lagi pak bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini hmm emap bapak ini siapa dari tentara mana saya tentara republik oh tentara republik terima kasih terima kasih iya selamat jalan Ramsani sebaiknya kamu terusuri di mana markas tentara komunis itu berada jangan kembang maaf pak nanti tak minum mas oh boy ikimas kembali kemerdekaan ibu tanpa kompromi tanpa diplomasi supaya bangsa kita ini oh boy tidak dianggap rendah oleh bangsa penjajah itu inilah saatnya kita semua harus melahirkan pemimpin baru untuk memimpin bangsa ini testament politik sukarno adalah mandat yang sang untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya memimpin republik ini lapor general terima kasih bagaimana keadaan kediri semakin genting general saya melihat banyak tentara komunis disana setelah musuh ditumpas mungkin saja sisa pasukannya lari ke arah kediri selain sisa pasukan musuh sebenarnya penggalangan kekuatan kiri paling besar di kediri dari tan malaka dia sangat lihai meraih simpati rakyat bahkan sampai tentara sekelas sabarudin sekalipun jenderal saya harap segera bersiap-siap kita harus segera melanjutkan perjalanan baik laksanakan siap laksanakan pasukan kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini Siraat suramana. Jau peletong. Valt Kadirian vanuit de lucht. Aku akselam. Lapor kapten. Kadirian sudah di lululantaken oleh pesawat-pesawat Belanda. Kamu beritahu jenderal. Siap. Lapor jenderal. Kediri sudah di lululantakan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Kapten. Kapten. Ada kabar. Panglima besar bersama kalian sekarang. Ya, tidak mungkin. Masa ada Panglima besar ke sini. Kalaupun ada. Sudah pasti Belanda akan menyerang kita ke sini. Itu hanya hisapan jempol saja. Buktinya Belanda serang ke diri. Kemen. Kemen. Hanya orang sakit. Masukan bergerak kembali. Masukan bergerak kembali. Kemen. 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 aus welkeurig an-en vluchten dan bos in-en-se zijn overal vernietig alle bossen en dorpen die door hem worden gebruikt vernietig de radiokanalen en vernietig alle verbinding kabels we sedang beperkken in onze logistiek om zulke afstanden te overbruggen we moeten ons terug trekken konry idioten Koronel, indien u besluit zich terug te trekken, neem ik mijn peloton en ga ik zelf op jacht naar Soederman. Dat moeten ze zelf weten. Godverdomme. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. keluaril mereka pun. B kita setelah asal di temeriki ini pasukan kulit setengah melepak yang lain kan mas setengah ini ada tambahan repotin aduh-aduh sakit ceng ya iya tuh sakit dokter serempet peluru lihat tuh emangnya Ubi lah bersis sama Ubi Belanda Belanda sedang menuju kesini sekoloh keluar keluar, 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 keluar keluar, keluar, keluar aman kan Cidra cepat, cepat cepat, cepat bos sembunyi kena cek siap, Pak cepat, cepat kalian berdua cek ke belakang pak tinggal dispolitan ei 2 dirip bual ten kill Terima kasih. 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 Jok. Terima kasih. 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 Blanda, sudah kata-kata. Kalian kembali ke pasangan. Iroh! Acing! 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 Mana dia ya? Nah, mau neng tidak? Lah, mau kini gaun sebelah kandangku kok? Kar, kok sepi banget ya? Ya, padahal mau awan rame lu. Mereka kau hebat ya? Kan kitaleri ampun? Sampai jumpa. Bersama pot голicted kandangku espíritu. Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya, kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata. Tetapi melawan kejahatan. Dan saya yakin dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan. Tetapi kita mempunyai niat yang mulia. Niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat, rakyat dan negara yang kita cintai. Jika diantara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya. Dan ingin pulang, silakan. Kalian saya izinkan pulang. Tak perlu sungkan. Saya tahu, kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. General. Bismillah. Siap. Tidak, General. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya ingin terus bersama General. Lebih baik saya mati. Daripada harus pulang. Dengan keadaan yang lebih sehat dibanding General. Jadi saya... Dan teman-teman... Akan terus berjuang. Mereka! 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 Makanan berapa jadang? Kosong, Kapten. Masuk, sepotong singkong atau apapun tidak ada, Tungus. Cuma jagung kering. Jagung kering, Mus. Sampai! Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 anak-anak amin di sini apaan aman dok dok pambingmu kan ngomong maka jenggar ini bisa kita bahagia kan kenapa dok pambingnya anjar aneh rupanya tetap baik ayo ngos nom nom makin gagah yuk gagah nom api rasanya lang tadi malam meraih soto roto siap kapten kamu cukup menemani kita sampai di sini yo saya sudah tahu jalan menuju Jogja sekarang saya perintahkan kamu menuju ke markas let kolswati untuk meminta bantuan siap dong perjalanan dua hari dua malam berani berani enggak siap berani kapten kalau kamu enggak berani saya akan perintahkan karsani untuk menemani kamu tidak usah kapten saya berani ya sudah nanti kita berjumpa lagi di sobo sekarang kamu bisa lewat sana siap kapten hati-hati yuk siap yang lain kita harus tetap bergerak pasukan ikuti saya siap 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 mas jika jika Tunggu, hati-hati, mau ketemu ini Sobo ya? Iya kan? Lung! Ayo, Kar. Kar. Gimana dok? Masih kuat? Masih. Tepat-tepatnya sampai Jogja. Tepat-tepatnya sampai rumah. Ayo. Hanuman? Sepertinya tadi di belakang, Captain. Kar. Hanuman? Lah, jangan ngerti. Warang buri, Kak, Captain. Iya, Tom. Ya sudah, coba kamu susul Hanuman. Siap! Bukan ya sudah, Kang. Yang gak tahu. Tunggu! Yah. Tunggu, Allah di sini hasil nenek. Tunggu. Tunggu. Eh, kukau siakhinovami mengh allen. Lalu? Tuh, Tuh kok. Tuh, ini ngil. Padahal mau tak tanya ke. Ini kok malah kecantol lain di dunia. Lalu? Tuh, Tuh. Selamat menikmati. Ano? 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 Kijk, kijk, kijk. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Het haasje sneuvelt vandaag. Kijk. Kijk, kijk, kijk. Oan opo? Oan opo? Kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk. 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 Saya kembali ke markas. Jika ada berita lagi, segera sampaikan ke saya. Hati-hati. Shame on you! The U.S. Marshal Plan is a grant to help Holland's post-war recovery. It is not to fund this aggression. Using it to strengthen Dutch's grip on the Republic is a disgrace. The Republic is no longer of your concern. The whole world will condemn you. Mark my word. What they do with the grant is not my concern either. It's not even my job. Vanaf het begin was ik tegen het kabinet. Drees volgde constante resoluties van het ministerie van Veiligheidszaken. Dat geeft de Republiek weer een mogelijkheid. Dat komt door de Amerikaan Cochran. Die vertelt de UN-Veiligheidsraad dat Nederland het geld van de Marshall Plan gebruikt om de oorlog tegen de Republiek te financieren. Jij had Surikman moeten oppakken. Jij had deze oorlog moeten beëindigen. Dankzij jou zitten we in deze moeilijke situatie. Vergeet niet, jij hebt beloofd om deze Republiek binnen drie maanden terug te pakken. Als jij wat meer druk had uitgeoefend tegen de minister-president Drees en zijn kabinet en onze koningin, dan had je ze kunnen overtuigen dat we onze pelotons niet zouden terugtrekken. En dat we deze oorlog niet zouden beëindigen. De Republiek is overwonnen. Tegen wie strijden we nog? De overheid zit in het gevang. De gevechtstroepen zijn vernietigd. Slechts zijn er nog enkele veiligheidsstrijders die wij gaan elimineren. Het kabinet heeft geen bedoel. Zij weten niet hoe het er hier aan toe gaat in deze strijd. Wat is de nut van deze strijd in mensenlevens? Dat betekent dat ik wordt opgeoverd door het koningshuis. Hoe is het nu mogelijk om de pelotons terug te trekken? Dat kan niet! Jij had deze oorlog moeten beëindigen. Je kan nog niet eens een ziek persoon oppakken. Er is maar één dag op het slag wel doorgemaakt. Hoe kun je nou weten hoe gevaarlijk en gewildadiger er is? Spoor, mijn vriend. Vergeef me. Ik weet ook niet meer wat ik moet doen. De aanbevelingen van Roemrooyen zijn niet aan onze zijde. Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana. Ik zal mij terugtrekken als hoogste commissaris. Vervolg onze strijd als een ware ridder. Ik ben er. Ik ben er. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belakang. Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami diutus Bungkarna untuk menjemput Panglima. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal, Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat. yang telah ditawan oleh Belanda? Atau justru PDR yang berjuang demi kemerdekaan? melihat keputusan Rumroyen. Melihat keputusan Rumroyen, Belanda hanya akan mundur lima kilometer dari Yogyakarta. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Jogja harus dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Bungkarna. Sri Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Pak D, kita harus terus perang. Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak. Saya mempunyai tiga perenungan. Yang pertama, saya tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Ada kemungkinan bahwa Belanda akan menyerang Jogja untuk ketiga kalinya. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan selalu meremehkan status TNI. dan yang ketiga, bagaimana caranya kita gencatan senjata? Toh kita perang bergerili ya? Tidak perang terbuka. Sudah jelas kita akan tetap berperang. Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita. Tentara nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali pihak yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Kembali ke Jogja, artinya menghentikan Perang Gerilia. Saya tidak menghubris mereka. Kecuali surat sinuun yang sangat saya cermati. Kecuali surah memperjuangkan Indonesia. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton